Siapakah Rita Widyasari yang 91 kendaraannya disita KPK? Terbaru, dalam sepekan terakhir, tim penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat termasuk di Samarinda, Kalimantan Timur, untuk menelusuri dan menyita aset-aset diduga hasil dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Tim penyidik KPK berhasil menyita 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes-Benz, Hummer, dan lain-lain. Banyak kendaraan di atas namakan pihak lain termasuk perusahaan dan kakak Iparita yang merupakan manajer timnas Indonesia, Endri Erawan. Rita Widyasari adalah seorang perempuan kelahiran Tenggarong pada 11 November 1973. 1973. Dia adalah putri dari Bupati Pertama Kutai Kartanegara, Kukar, Kalimantan Timur, Syaukani yang terjerat kasus korupsi pada 2006 silam. Riwayat hidup Rita sebelum menjadi Bupati Kukar pada 2010 lalu. Dia merupakan jebolan S1 di Unpat, S2 di Unsud, dan S3 di Universitas Utara Malaysia dalam karir politiknya. Dia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kukar dari Partai Golkar dan Ketua Golkar Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, di Kalimantan Timur. Rita bersama dengan Komisaris PT Media Bangun bersama Hairudin ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang pada Selasa. 16 Januari 2018, Rita dan Hairudin diduga telah menerima fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati.